Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya Mang Ian Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat Senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan dan dimudahkan segala urusannya Nah kali ini saya sedang berada di komplek pemakaman Leluhur Bupati Bandung Sejarah Bandung dimulai dari sini Jadi dulu Bandung sebelum seperti sekarang menjadi sebuah kota Dengan pemukiman yang padat dan berbagai aktivitas di dalamnya Bahkan konon di zaman Hindia Belanda itu Bandung sempat mau dijadikan sebagai ibu kota dari Hindia Belanda Tapi apakah sahabat tahu bahwa siapakah orang yang pertama kali membuka Bandung Yang dulunya hutan belantara, rawa-rawa, tegalan yang penuh ilalang menjadi sebuah pemukiman Nah beliulah orang yang pertama kali membuka Bandung menjadi sebuah kota Kita masuk ya, disini dituliskan bahwa situs makam dari Ratu Wiranatakusumah atau Raja Timbang Amten ketujuh Nah jadi yang membangun membuka kota Bandung ini adalah bekas dari Kerajaan Timbang Amten Yang istananya, kerajaannya berada di Lele Scangguang Garut Lalu yang kedua makam dari Raden Tumenggung Wira Angun-Angun Yang ditunjuk sebagai Bupati Bandung ke-1 oleh Sultan Mataram Nah jadi masa pembukaan Bandung ini itu di jaman Kesultanan Mataram Jadi Bandung dulu masih di bawah Kesultanan Mataram Sehingga Raden Tumenggung Wira Angun-Angun inilah yang ditunjuk oleh Sultan Mataram Untuk membuka kota Bandung Ini ada sangkut pautnya dengan sejarah Adipati Ukur Dimana saat itu sebagai mungkin itu ya kisah namanya sudut pandang Bahwa Adipati Ukur dianggap sebagai orang yang memberontak karena gagal ketika menyerang POC Belanda Dan salah satu orang yang berjasa menumpas pemberontakan Yang dianggap sebagai pemberontak oleh Mataram Yang berjasa salah satunya adalah Raden Tumenggung Wira Angun-Angun Maka ditunjuklah secara tertulis Raden Tumenggung Wira Angun-Angun ini sebagai Bupati pertama kota Bandung Walaupun Bupati yang populer itu adalah Adipati Ukur Juga perlu diketahui bahwa dulu sebelum menjadi kabupaten atau disebut kabupaten namanya Kadipaten dengan pemimpinnya Kalau sekarang kan Bupati dulu itu Adipati Secara kepemimpinannya itu mirip dengan kerajaan yaitu Turun-Temurun Atau Raja-Raja kecil Nah disinilah makam dari Raden Tumenggung Wira Angun-Angun Atau Bupati pertama Bandung yang membuka Bandung sebagai pemukiman Beliau punya nama yaitu Raden Astamanggala Jadi sebagai Bupati Bandung pertama itu di tahun 1641 sampai 1681 Jadi di abad 16 ya Jadi makam awalnya itu di Gunung Batu Di daerah Dayakolot juga ya Di Pasir Malang Balai Endah Lalu dipindahkan ke sini Berikut juga disini ada makam Ratu Wiranata Kusumah Atau Raja Timbang Anten Ketujuh Yang tadi disebutkan bahwa kerajaannya itu berada di Cangkuang, Leles, Garut Dan dipindahkan ke sini ya Jadi pada zaman Mataram di Tatar Pasunan ini Mayoritas berada di bawah otoritas kekuasaan Kesultanan Mataram Dan disini juga terdapat makam dari tokoh lainnya Seperti Raden Demang Suradipraja sebagai Huk Jaksa Bandung Pada tahun 1824 Ada juga Raden Rangga Sumanagara sebagai Patih Bandung Di sini ada makam Bupati Bandung Selanjutnya seperti Raden Anggadi Reja II beserta istri Bupati Bandung ke-4 Sebelah kanan ada makam Raden Wiranata Kusumah I Atau Bupati Bandung ke-5 Memerintah tahun abad ke-16an Eh abad ke-17an Pada masa Bupati Bandung ke-6 Atau Raden Wiranata Kusumah II Ibu kota Bandung Di sini dulu namanya Krapyak ya Dipindahkan ke dalam kaum sekarang Yang jadi alun-alun Bandung Jadi dulu berpikir bahwa Kalau seandainya Bandung tetap di sini Ibu katanya Maka tidak ada perkembangan Akhirnya berkeliling lah beliau Bupati Bandung ke-6 Atau Raden Wiranata Kusumah II Dan akhirnya menemukan sebuah pusir Yang dijadikan sebagai pusat Bandung Yaitu sebuah sumur yang dinamakan sebagai sumur Bandung Yang saat ini lokasinya berada di dalam gedung PLN Nah lalu dibuat lah Kalau jaman Raden Wiranata Kusumah II Itu sudah masa pemerintahan Belanda Jadi Bandung ini memiliki pase ya Pase jaman Mataram Yang kedua pase jaman Belanda Yang ketiga pemerintah Indonesia Jadi khusus Bandung Gitu sahabat ya Nah dulu di Bandung Bersebelahan ada sebuah kabupaten juga Kadipaten juga namanya Kadipaten Batu Layang Dimana antara Para Adipati atau para Bupati Bandung dan Batu Layang Selalu berbesanan ya Cuman di jaman Hindia Belanda Akhirnya Kadipaten atau Kabupaten Batu Layang dihapuskan Lalu disatukan menjadi satu kabupaten dengan Bandung Yang lokasinya di sebelah selatan Sungai Citarum Dulu gak seperti sekarang ya Banyak jembatan untuk menuju ke Kadipaten atau Kabupaten Batu Layang Harus memakai rakit Banyak sekali dari keturunan-keturunan beliau yang menjadi pahlawan nasional Salah satunya Raden Dewi Sartika Dari Oto Iskandar Binata Terus yang menjadi gubernur yang fenomenal ya Di DKI Jakarta yaitu Bang Ali Sadikin Jadi masih ada satu silsilah ke sini ya Ke para Bupati Bandung Terus dokter Hasan Sadikin yang namanya diabadikan Menjadi nama rumah sakit terbesar di kota Bandung Jadi dari keturunan-keturunan beliau itu Banyak sekali tokoh-tokoh yang Menjadi sosok tokoh nasional Masya Allah ya Sehingga kita sebagai warga Bandung khususnya saya ya Atau secara umumnya untuk seluruh warga Indonesia Inilah bagian dari sebuah perjalanan sejarah Sayangnya Banyak warga Bandung sendiri yang tidak tahu Siapa leluhur Bandung Dan dimanakah makamnya Ternyata di Dayakolot ini ada Sebuah situs makam yang sangat tua Dari abad ke-16 Yaitu pendiri kota Bandung Orang yang pertama kali membuka Bandung sebagai pemukiman Sebagai sebuah kota Sebagai sebuah kabupaten Maka sebagai bentuk ungkapan dasar syukur Saya khususnya pribadi Berziarah ke sini Adalah untuk mendoakan beliau Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik Di tempat yang tinggi Yaitu iliyin Taman-taman syurga Dilapangkan kuburnya Beserta keturunannya Diberikan keberkahan ya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena bagaimanapun juga Beliau adalah orang yang berjasa Bagi masyarakat kota Bandung Tidak akan ada Bandung Kalau tanpa beliau membuka ya Di Bandung ini Insya Allah ya Assalamualaikum ya Ahlil kubur Assalamualaikum Darakau min mu'minin Wa atahkum matu adunaku Dan mu'azzaluna Wa ina insya Allah Hubikum lahikum Allahumma gufir Ahlil kubur Min al-mu'minin Wal-muslimin Khususan Sohibah adih Hadal makan Khususan Raden Temunggung Wira Angun Angunu Atau Raden Asta Manggala Beserta leluhur beliau Beserta keterunan beliau Beserta seluruh ahli makam Di tempat Pemakaman Ini Allahumma gufir Lahu marham Maafih Ma'fu'an Hum Syulillah Al-Fatiha A'udzubillahimina syaitanirujim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Alikiamidin Baiklah sahabat Sekian Video kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Mohon maaf Jika ada Salah-salah Penyampaian Tidak ada lain Tujuan saya adalah Untuk Mengingatkan Memperkenalkan Sejarah Bandung Bagi generasi muda Saat ini Karena Kita menjadi besar Melalui sejarah Kita bisa Merasakan Nikmatnya Perjalanan Kehidupan Saat ini Karena perjuangan Para leluhur kita Di masa lalu Dari orang yang Membuka Bandung Dari orang yang Berjuang Merebut kemerdekaan Dari para penjajah Mudah-mudahan dengan Ziarah kubur ini Sekaligus sedikit Membuka sejarah Walaupun tidak Semuanya Bisa menjadikan Satu pencerahan Bagi generasi muda Khususnya Dan bagi kita Generasi tua Mudah-mudahan jadi Pengingat Bahwa Ternyata Hidup ini Begitu singkat Mudah-mudahan Sisa umur kita Bisa kita Manfaatkan Bisa kita Isi dengan Hal-hal yang Bermanfaat Yang terbaik Banyak orang Yang kini Sudah tiada Namun namanya Tetap hidup Mudah-mudahan Kita pun Bisa mengikuti Jejak mereka Amin Ya Allah Ya Rabbala Alamin Akhirul kalam Bilahi topiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh